Pemerintah Desa Karangjaya, Kecamatan Selupurjang, Kabupaten Rencang Lebong tahun 2021 melaksanakan sejumlah pembangunan, mulai dari pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan. Kepala Desa Karangjaya melalui Kaur Keuangan Rian Nofriansyah menuturkan, khusus pembangunan fisik Desa Karangjaya membangun tembok pelapis tanah dan saluran drainase sepanjang 100 meter di dusun 4. Untuk pelapis tanah itu sepanjang 140 meter dengan ketinggian 180 cm, 124 juta. Untuk drainase 86 juta kurang lebih, yang untuk drainase 100 meter. Kalau untuk progres, yang untuk tembok penahan tanah sudah 100%, sudah jadi, sudah beres. Kalau untuk yang drainase itu baru kisaran 60%. Sementara itu untuk bidang pendidikan, Desa Karangjaya memiliki perpustakaan inklusi dan untuk tahun ini pihak desa menganggarkan pembelian berupa 5 unit komputer untuk perpustakaan online dan digital desa. Terus kalau untuk yang lainnya kita menganggarkan untuk pendidikan anak-anak. Jadi kalau anak-anak datang ke sini sore atau bagaimana, biar tidak bosan baca buku, kita punya, kita anggarkan kemarin TV untuk kisinya itu 60 inci. 60 inci, oke. Kalau boleh disebutkan, anggaran untuk yang komputer ini berapa mas dibutuhkan mas? Kalau untuk komputer dan lain-lain kurang lebih sekitar 55 juta. Berarti sudah terrealisasi sekarang mas ya? Sudah, sudah semua. Keinginan kami dari pemerintah desa kepada masyarakat mungkin lebih proaktif lagi, lebih ikut membaur dengan pembangunan desa kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.